19 pengurus anak cabang Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan mengeruduk kantor DPC Partai Gerindra setempat. Mereka menuntut, DPC Partai Gerindra mengusung nama Ketua DPC Catur Andrian Sah sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati pada pilkada Kabupaten Pekalongan. Ketua PAC Partai Gerindra Wonokerto, Juharno mengatakan, kedatangan mereka ke kantor DPC yang mendadak karena desakan dari arus bawah. Walaupun, Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan memiliki 4 kursi DPRD mereka menginginkan Gerindra mempunyai calon untuk mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten Pekalongan. Oke gini ya, jadi 19 rekan-rekan Ketua PAC se-Kabupaten Pekalongan ini kita mencoba menggalir aspirasi daripada Ketua PAC. Dengan catatan mereka mewakili konstituen yang ada di masing-masing kecamatan. Ini ternyata mereka mengharapkan. Ya karena Gerindra, walaupun 4 kursi, itu adalah sekarang ini adalah partai penguasa. Artinya kita menginginkan Gerindra itu mempunyai calon untuk mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Pekalongan. Itu tujuan kami seperti itu. Sayang kalau kita tidak itu. Kita hanya menjadi pengiring atau pendukung sementara kita punya kemampuan dan kita punya potensi. Bila kita mendorong siapa, ya kan Gerindra sendiri. Di sini kita punya Ketua DPC, Sekretaris DPC yang notabeneya kedua-duanya ini beliau mempunyai kompetensi. Jadi layaklah untuk kita usung untuk menjadi bupati atau wakil bupati. Kalau terkait rekom, kalau keluarnya mendukung Ketana gimana? Apa masih terus mendukung? Kalau kami sebagai orang partai, tetap akan samina watokna. Loyal tanpa batas kepada perintah partai. Siapapun, mau gubernur, mau bupati, yang menjadi rekomendasi partai itulah yang nantinya akan kita perjuangkan. Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Andung Supriyagi mengungkapkan bahwa dirinya kaget dengan desakan semua PAC agar partainya mengusung calon bupati maupun wakil bupati. Sementara ini, kami juga tidak tahu bahwa PAC ini menyampaikan unek-unek tadi dengan juga sudah tahu sendiri seperti itu. Sifatnya, DPC dalam hal ini saya mengusulkan ini ya, akan kita laporkan ke DPD maupun ke DPP. Tentunya, nanti kita akan koordinasi di Ketua DPC, karena Ketua DPC ini juga tidak bisa hadir, karena masih dipanggil Ketua DPC kemarin. Bisa pulang, ya mudah-mudahan usulan teman-teman tersebut bisa menjadi masukan DPC maupun DPP ketika nanti mengeluarkan rekomendasi. Berapa calon mungkin yang diusulkan itu? Kalau tadi ya, inti yang kami tanggap adalah kader internal. Ada pun nama yang tersebut, ya tentunya paling banyak adalah Mas Ketua, Mas Ketua DPC, walaupun tidak mungkin yang betul saya tadi. Tapi itu ya usulan dari teman-teman Ketua DPC. Terima kasih telah menonton!